Usulan PJ Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, untuk memberikan voucher potongan harga pada destinasi wisata bagi Wisman yang telah melakukan pembayaran pungutan wisatawan asing atau turism levy pada pertemuan di kantor Gubernur Bali selasa 6 Februari lalu, dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Cok Bagus Pemayun. Namun ia menegaskan perlu waktu, mekanisme, serta pembahasan lebih lanjut, khususnya dengan pelaku pariwisata, untuk mewujudkan hal tersebut. Hal itu ditegaskan Kadis Pariwisata, Cok Bagus Pemayun, menanggapi beredarnya pemberitaan mengenai voucher potongan harga yang melakukan pembayaran pungutan Wisman. Cok Pemayun memastikan bahwa untuk saat ini belum ada pemberian voucher tersebut, karena memang baru sekali usulan tersebut dimunculkan. Seperti yang disampaikan PJ Gubernur, usulan ini untuk merangsang antusiasme dan minat Wisman untuk membayarkan turism levy. Namun masih perlu dibahas dan dimatangkan lagi bagaimana baiknya dapat dilakukan. Tentunya dengan melibatkan pelaku pariwisata yang mengelola destinasi wisata. Sebelumnya PJ Gubernur Mahendra Jaya saat menghajiri rapat terkait pungutan bagi wisatawan asing bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Badan Pendapatan Provinsi Bali, dan Biroh Hukum Sedda Provinsi Bali, pada selasa 6 Februari lalu di ruang rapat kantor Gubernur Bali berharap kedepannya turism levy dapat dikerjasamakan dengan destinasi-destinasi wisata yang ada di Bali berupa voucher potongan harga bagi Wisman yang telah melakukan pembayaran turism levy. Hal ini dapat merangsang antusiasme dan minat Wisman untuk membayarkan turism levy. Karena di samping mereka memiliki andil dalam upaya pelestarian budaya dan alam Bali, mereka pun mendapatkan manfaat langsung berupa voucher potongan harga pada destinasi-destinasi unggulan di Bali. Begitupun dengan destinasi wisata baik destinasi wisata alam, budaya maupun buatan yang bekerjasama dengan turism levy, akan mendapatkan keuntungan karena dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan, khususnya Wisman, pada destinasi tersebut. Winato Bali Post melaporkan. Winato Bali Post melaporkan.